... Sudahlun operasi justisi yang melibatkan tim gabungan di kota Loksumawe masih terus digelar. Bahkan dalam sehari bisa berlangsung hingga tiga kali. Operasi justisi dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan ini dilakukan di ruas jalan dan sejumlah kafe. Seperti operasi yang berlangsung pada Kamis 27 Januari 2022 pagi di Jalan Merdeka atau Jalan Masuk Utama ke pusat kota Loksumawe, tepatnya di depan terminal bus. Petugas terlihat melakukan upaya yang humanis. Bila ada pengendara yang tidak menggunakan masker, maka diberi arahan akan pentingnya menggunakan masker pada masa pandemi COVID-19. Selanjutnya pengendara tersebut diminta untuk menggunakan masker. Bila sudah menggunakan masker, maka dipersilakan melanjutkan perjalanan kembali. Seperti hari ini kita lakukan, itu rutin dilakukan? Kita melakukannya secara rutin, satu hari tiga kali kita lakukan. Satu hari tiga kali, lokasinya dimana aja? Lokasinya kita lihat tempat-tempat yang ini ya, di depan terminal ini kan tempat-tempat orang-orang yang dilintasinya ramai. Yang ramai dilintasi oleh masyarakat khususnya ya? Pada malam hari kita di kaping-kaping. Itu bila ditemukan ada masyarakat yang tidak menggunakan masker, itu apa langkah dari kita? Ya kita ingatkan, agar mereka tetap menggunakan masker. Karena kan yang namanya COVID-19 ini kan belum habis, masih ada. Jadi kita harus sering-sering mengingatkan. Setiap saat kita mengingatkan mereka, agar mereka menggunakan masker. Sejauh ini saya lihat tadi, sudah mayoritas masyarakat kita sudah menggunakan masker. Nah ya, terlihat tadi ya, cuma beberapa orang yang masih tidak menggunakan masker. Sedaran semakin tinggi lah ya. Sedaran semakin tinggi ya Pak. Oke Pak, nama lengkap Pak? TNJURI. Sebagai apa? Bawas. Dari Loks Mawes, saya Pulbahri, Serambion TV.